Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan cara membuat udang kering sepirulina untuk pakan ikan cana Pertama, siapkan udang rebon tawar atau tidak asin yang kering Ini saya beli di Sopi, harganya 13 ribuan, berat 250 gram Tapi biasanya di pasar tradisional juga ada udang kering seperti ini Kedua, siapkan sepirulina, ini yang aman untuk dikonsumsi ya teman-teman, tapi bisa juga buat masker wajah Saya beli ini juga di Sopi, dulu harganya 18 ribu, sebotol ini isi 100 kapsul Ketiga, siapkan loyang dan sendok Untuk cara membuatnya, tuangkan udang kering ke loyang seperlunya saja Kemudian cuci dengan air bersih Jika udang sudah dicuci, taburkan serbuk sepirulina secukupnya Disesuaikan dengan banyaknya udang Aduk-aduk sampai merata Jika sudah, jemur sampai kering Ini hasilnya setelah dijemur Sudah siap untuk pakan ikan Berdasarkan artikel yang saya baca Manfaat sepirulina bagi ikan yaitu dapat mencerahkan warna Karena sepirulina mengandung karotenoid Ikan tidak dapat mensintesis karotenoid dalam tubuhnya Sehingga dibutuhkan bahan tambahan yang mengandung karotenoid dalam pakannya Karotenoid merupakan sumber utama yang dapat memicu proses pigmentasi pada ikan hias Ikan hias air tawar yang diberi pakan sepirulina Mengakibatkan warnanya menjadi lebih berkilau Semakin tinggi penambahan sepirulina Maka peningkatan kecerahan warna ikan semakin tinggi Secara umum, ikan akan menyerap karotenoid yang ada dalam pakan Secara langsung dan menggunakannya sebagai bahan pigmentasi Untuk meningkatkan kecerahan warna pada tubuh ikan Saya rasa cukup sekian video pada kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan, saran, atau kritik Sampaikan di kolom komentar ya Sampai jumpa, tetap semangat dan semoga sehat selalu